Intro Selamat petang salam sejahtera isu hangat petang ini sama-sama pulihkan Melaka tapi mereka sendiri runtuhkan kata ketua menteri Melaka Berita sepenuhnya Ketua menteri Suleman Ahmad Ali tidak dapat menyembunyikan rasa kecewa dengan tindakan empat adun yang menarik sokongan terhadap pentadbirannya Katanya mereka merupakan pihak yang sama-sama berganding bahu dengannya bersama wakil rakyat lain untuk memulihkan aspek kesehatan dan ekonomi negeri Namun akhirnya mereka juga yang menjejaskan usaha itu Sudah pastilah kecewa dalam keadaannya kesukara hari ini Masing-masing kita berusaha untuk memulihkan kerajaan ini terutama ekonomi dan kesehatan Dan mereka juga buat kerja yang sama Tapi akhirnya mereka yang meruntuhkannya Dimana kita baru beralih ke fase 3 pelan pemulihan negara Tujuan dan matlamat kita untuk bekerjasama bagi memulihkan ekonomi dan kesehatan negeri Mereka sendiri yang merebek-merebeknya kata adun lendu dari UMNO itu pada sidang media di Melaka hari ini Sedangkan katanya hubungannya dengan keempat-keempat mereka adalah baik selama ini Terdahulu bekas ketua menteri Melaka Idris Harun yang juga adun Sungai Udang dari UMNO mengumumkan Dia bersama tiga lagi wakil rakyat hilang kepercayaan kepada Sulaiman Seluruh kepimpinan negeri kerajaan Selainnya tiga adun lain ialah Nur Azman Hasan BN Pantai Kundur Juga daripada UMNO Nur Hizam Hasan Bakte Bebas Pengkalan Batu Dan Nur Effendi Ahmad Bersatu Tolak Teluk Emas Tiga daripada mereka Idris Nur Hizam Effendi merupakan Exko Kerajaan Negeri Di soal apakah terdapat isu berbangkit oleh adun lendu berkenan dalam mesurat Exko Kata Sulaiman langsung tidak ada Berlaku hal sedemikian bahkan semua keputusan dipersetujui bersama Exko-Exko yang lain Dia turut menafikan dakwaan mereka bahwa wujudnya campur tangan pihak lain Dalam urusan pentadbiran kerajaan negeri sehingga kononnya Melaka seolah-olah sebuah gunung yang menempatkan dua ekor singa Tak ada Keputusan mesurat Exko adalah keputusan bersama Mana ada campur tangan daripada luar jawabnya lagi Mereka duri kepada daging yang terhidang Sementara itu pengurusi UMNO Melaka Abdul Rauf Yusuf turut menempelak ketiga tindakan empat adun itu Sebagai duri dalam daging sedangkan baru semalam Idris dan Nur Hizam Menafikan terlibat dalam komplot menjatuhkan kerajaan negeri Saya tak tahu mana duri mana daging Kalau mereka nak jadi duri terserah kepada mereka Hari ini terbukti mereka menjadi duri-duri kepada daging-daging yang telah dihidangkan Di hadapan mereka untuk bersama-sama membina kerajaan negeri Katanya yang juga speaker Dewan Undangan Negeri Dun Melaka Dalam sindang media sama Rauf menyatakan bahwa UMNO menyerahkan kepada kebijaksanaan Tuan yang terutama TYT Yang dipertuan Negeri Melaka Muhammad Ali Rustam Untuk memutuskan status Dun Melaka Kalaupun Tun Ali mengistiharkan pembuburan Dun Negeri Melaka telah bersedia untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan ini Katanya lagi Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Setiap day pada komen anda aman telah dihargai Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!